Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Hari ini kita akan membuat resep dari Luwak White Coffee, iklannya Kak Baim Paula Luwak White Coffee, ini iklan kita loh Bu Aku sangat senang sekali, karena akhirnya bisa berbagi resep kali ini dengan teman-teman semua Karena resep ini dijamin sangat enak loh, yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita tuang 50 ml air dingin, lalu kita masukkan 10 gram agar-agar powder yang rasa plain ya Kemudian ini akan kita diamkan selama 5 menit Setelah 5 menit, baru kita hidupkan api kompor Lalu kita tunggu sebentar hingga mulai mendidih Dan setelah itu, sudah bisa kita aduk hingga mencair Setelah mencair dengan sempurna, ini sudah bisa kita angkat, lalu kita sisikan Kemudian sekarang kita tuang susu cair dingin ke dalam wadah Lalu segera kita campurkan dengan larutan agar yang sudah kita buat tadi Setelah itu, langsung kita aduk menggunakan kocokan telur selama 30 detik Kemudian sekarang kita tambahkan 1 sendok teh vanilla pasta Dan juga 3 sendok makan gula halus Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Dan setelah itu, kita masukkan ke dalam kulkas selama 90 menit Nah sekarang kita akan siapkan bahan untuk membuat puding luwak Agar puding ini jauh lebih lembut Kita akan campurkan agar powder dengan nutrijai langas aplennya Untuk takarannya, kita akan campurkan 5 gram agar powder dan juga 5 gram jelly powder Lalu akan kita aduk hingga tercampur rata Kemudian sekarang kita tuang 2 saset luwak wek kofi ke dalam wajan Lalu kita tambahkan 400 ml air putih Kemudian sekarang kita masak menggunakan api yang sedang Sampai terus diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Baru kita masukkan campuran agar dan juga jelly powder Dan kemudian ini akan kita masak kembali Hingga mendidih menggunakan api yang sedang Sampai terus kita aduk seperti ini Setelah mendidih, sudah bisa kita matikan api kompor Lalu akan kita aduk kembali sebentar Untuk menghilangkan awap panas Kemudian sekarang kita angkat Lalu akan kita saring agar puding jauh lebih lembut Setelah itu, ini kita biarkan hingga dingin Baru kemudian kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam Dan sekarang kita akan keluarkan krim vanila yang sudah kita buat tadi Nah ini setelah 90 menit Sudah bisa kita keluarkan dari dalam kulkas Lalu sekarang akan kita aduk menggunakan kocokan telur selama 1 menit Kemudian ini akan kembali kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam Tapi di setiap 15 menit Kita keluarkan dan kita aduk menggunakan kocokan telur selama 1 menit Selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 menit Hingga berbusa dan juga mengembang Pastikan kita mixer hingga krim vanila mengembang Dan juga texturnya seperti ini Nah sekarang puding luwak dan juga krim vanila akan kita sajikan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jika teman-teman suka Bisa kita taburkan sedikit milau bubuk di bagian atas seperti ini Dan juga agar lebih menarik Aku taburkan sedikit sepinggel di atasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena bagiku luwak white coffee memang sangat bagus untuk masalah kesehatan Terutama bagi teman-teman yang mempunyai masa lama seperti aku Dan karena modalnya yang terima kasih telah menonton! Dan karena modalnya yang lumayan kecil, resep kali ini juga akan cocok bagi teman-teman yang mau menjadikannya sebagai ide usaha Jadi silahkan coba di rumah ya Terima kasih sampai jumpa teman-teman!